Polemik penambangan batu padas ilegal di wilayah Belah Batu, Gianyar, kembali mencuat. Warga setempat, Lenju Kertawangi, secara tegas menyuarakan keprihatinannya terhadap maraknya aktivitas penambangan tanpa izin ini. Ia bahkan menuduh adanya oknum aparat yang terlibat dalam melindungi kegiatan ilegal tersebut. Ia menuturkan jika hal tersebut sudah berkali-kali dilaporkan ke pihak berwajib, namun tidak ada tindakan tegas dan terkesan ada pembiaran bahkan perlindungan dari oknum tertentu. Lenju menegaskan bahwa penambangan batu padas ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan masyarakat banyak. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak dan menutup seluruh tambang ilegal yang ada di wilayah Gianyar. Sementara itu, Perbekel Kemenuh, Dewa Neka, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penataan lingkungan di kawasan Kemenuh Kangin, terutama di bekas-bekas galian batu padas. Ia juga meminta warganya untuk tidak lagi menyewakan lahan untuk kegiatan penambangan. Kepala Satpol PP Gianyar, Madewata, mengakui adanya kendala dalam penertiban tambang ilegal ini. Menurutnya, peraturan yang mengatur tentang penambangan batu padas berada di tingkat provinsi, sehingga keunangan penertiban ada pada pemerintah provinsi. Terima kasih telah menonton!